Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Putih Duta Family Hari ini saya akan membuat Briyani Rice Atau nama lainnya Nasi Biryani Ini ada bahannya beras Saya pakai beras biasa aja Nggak pakai beras basmati Saya pakai beras pera ya Bukan beras pulen Karena hasilnya beda Kalau beras sama pulen Atau kalau mau lebih otentik Bisa diganti dengan beras basmati Ini ada beras 2 cup Yang udah dicuci bersih Ini ada bawang bombay goreng Ini kelihatannya gosong tapi enggak gosong ya Terus ada bawang putih halus Jumlahnya Kira-kira 1 sendok makan Terus disini ada jahe giring halus 1 sendok makan Terus disini ada rempah-rempah Nanti rempah-rempahnya saya jelasin di deskripsi box Tapi ini rempah-rempah Saya racik sendiri ya Bukan rempah-rempah Instan yang biasa dijual di toko rempah Jadi ini ada jintan Buah pala Ada ketumbar bubuk Merica Merica hitam Kayu manis Bunga lawang Cengkeh Kapulaga Dan bunga pala Jadi jumlahnya ntar Saya kasih tau di deskripsi box Terus ini ada namanya Garam masalah Garam masalah itu nama Rempah-rempah juga Dia bentuknya kotoran Terus saya juga pakai kismis Terus kunyit Kunyit bubuk juga Terus disini ada cabai bubuk Terus disini ada minyak samin Nah ini yang bikin khas juga nih Terus ini ada Jogos kental atau curd Terus ini ada bawang bombay Terus ini ada Ada daun ketumbar Dan ini ada daunin Ini saya pakai cabai hijau utuh Terus ini ada Tomat yang dipotong dadu Sama ini ada By leaf Saya pakai dua Dan ayamnya Saya pakai 500 gram atau sepengah kio Ini minyaknya udah tamas Terus kita masukin Bawang bombay Bawang bombay Nanti kita kumis Sampai Duang Sampai Lalu kita masukin Sabenya Kalian semak-tamatnya masukin juga ini beli dua lembar dan cabai itu sama tomat sama bawang bombay kita tumis sampai wangi jahenya kita masukin juga ya sama bawang putih halusnya kita tumis juga sampai aromanya wangi seluruh ini udah keliatan layu ya abeknya udah mulai layu bawang bombay juga udah dan kita masukin Kortnya kira-kira tiga sendok makan Oke setelah kayak gini kita masukin Oh garam masalah terus kita masukin kunyit bubuknya kita masukin juga cabai bubuknya terus kita masukin tempat-tempat yang saya racik tadi maskin kita aduk sebentar ini langsung wanginya karena kalau rempah-rempahnya kita masukin di awal itu wanginya cepat berumah jadi ini menjelang ayam masuk kita masukin baru kita masukin rempah-rempahnya ayam aromanya masih tajam ketika dipanak sama nasi nanti nah ini terus seperti ini masih dipanak putih ayam dia enggak begitu lama ya temis rumpahnya ayam cepatnya setengah tulang ada tulangnya juga biar enak ke nasinya aduk ini masak ini masak ini masak kita aduk sampai rata sampai ayamnya ngeluarin minyaknya saya ratakan ini kalau mau potongan ayam kecil-kecil juga boleh ini saya potongan sepandar ayam kecil-kecil saya pakai setelah kio kita langsung masukin minyak saminnya minyak samin ini nama lainnya di luar negeri itu ada yang nyebutnya G kalau tidak salah sih gitu ya jadi aroma memang bikin aroma masakan tempat rempuk bikin aroma masakan khas timur tengah itu rata-rata aja pakai duniannya dia mirip teksturnya kayak mentega tapi ini memang khusus untuk masakan timur tengah biasanya Pakistan, Arab India, Buki ini sudah merata gini bungunya lalu 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 sampai minyaknya keluar ini udah kita pindahin ke dalam rice cooker terus kita masukin nasinya ya berasnya yang udah jadi bersih nah nah ini berasnya yang udah di kecil bersih udah dimasukin airnya juga kita masukin secukupnya kira-kira segitu dulu kita aduk rata biar bumbunya pota juga di airnya kita kasih garam secukupnya buat terasa ya gula pasir kita kasih gula pasir saya gak pakai penyedap rasa jadi sepertinya sebagai gantinya gula pasir oke udah ada di rice cooker kita tinggal nyalakan ke cook kita tunggu nasinya mendidih dulu baru kita masukin kismis sama daun-daun udah nah kita masukin daun-daunnya ya biar aromanya masuk di daun ketumbar sama daun minyak kita masukin sekarang nyam-nyam nyam-nyam terus bisnisnya juga kita masukin sekarang juga terus kita masukin sekarang juga terus bawang bombay gorengnya ini tinggal tunggu mateng ya tinggal tunggu airnya kering jadi udah deh tapi hangat 되 o Terima kasih telah menonton 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 Nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa Jangan lupa like Terima kasih telah menonton Jangan lupa Terima kasih telah menonton